When they're down, when they are tested, they find a way to do it. Oh yes! Magnificent! A wonderful young talent who has back his joy for the game. Inggris, sempurna. Itulah dua kata yang sepertinya pantas untuk menggambarkan laju The Three Lions di Piala Dunia Qatar 2022. Usai mengangkangnya Amerika Serikat, Iran, dan Wales untuk keluar sebagai pemuncak grup B, Inggris sukses menjaga kesempurnaan mereka kalau menghadapi runner-up grup A, Senegal, di babak 16 besar. Tiga gol kemenangan Inggris di laga tersebut dibagi rata oleh Jordan Henderson, Harry Kane, dan Bukayo Saka. Laga ini juga jadi malamnya Jude Bellingham. Selain menyumbang satu asis di gol pertama, pemuda 19 tahun itu juga jadi inisiator di gol ke-2 Inggris. Meski Kane yang terpilih sebagai player of the match, tetapi banyak penggemar The Three Lions yang juga memilih Bellingham sebagai salah satu pemain terbaik mereka di laga tersebut. Kemenangan kontra Senegal adalah sebuah kemenangan yang melegakan, khususnya bagi Gerrit Southgate yang harus memulai laga dengan rumor tak sedap. Susunan pemain Inggris kontra Senegal diduga bocor dengan keputusan Southgate yang memainkan Bukayo Saka dan mencadangkan Marcus Rashford. Keputusan tersebut membuatnya dikritik karena Rashford merupakan top skor sementara Inggris di Piala Dunia 2022. Namun munculnya Bukayo Saka sebagai pencetak gol ke-3 membuktikan kalau pilihan Southgate tidaklah salah. Selama ini pelatih berusia 52 tahun itu kerap dikritik atas pilihan susunan pemain inti dan pemain pengganti yang ia turunkan. Bahkan, skuad yang ia bawa juga sempat direbutkan. Akan tetapi menilik dari performa Inggris sejauh ini, Southgate pantas diapresiasi sebab di tengah kritik dan beban berat yang ia pikul, Southgate mampu membuat The Three Lions tampil lebih subur dan solid. Inggris adalah tim tersubur di Piala Dunia 2022. 12 gol sudah mereka ciptakan hanya dalam 4 pertandingan dan tak satupun gol tersebut yang berasal dari penalti. Apalagi 12 gol tersebut berasal dari 8 pemain berbeda. Marcus Resford dan Bukayo Saka memimpin dengan 3 gol. Diikuti Harry Kane, Jordan Henderson, Jack Grealish, Raheem Sterling, Jude Bellingham, dan Phil Foden yang masing-masing menyumbang 1 gol. Performa lini belakang Inggris yang sebelumnya diragukan juga tampil solid. Pertahanan The Three Lions yang diperkuat Harry Maguire, John Stones, dan Jordan Pickford berhasil mencatat clean sheet di tiga laga terakhir. Catatan itulah yang mengantar Inggris melaju ke babak per-delapan final. Di babak delapan besar, Inggris sudah ditunggu oleh sang juara bertahan Piala Dunia, Perancis. Mirip dengan Inggris, Perancis juga menunjukkan kelasnya saat berhadapan dengan Polandia. Menang penguasaan bola dan lebih banyak melepas ancaman, Perancis pecundangi Polandia dengan skor 3-1. Les Blues menutup babak pertama dengan skor 1-0 berkat gol Oliver Giroud di menit ke-4-4. Gol tersebut adalah gol ke-52 Giroud yang membuatnya melewati torehan Thierry Ongry sebagai pencetak gol terbanyak timnas Perancis. Namun yang jadi bintang Perancis di laga tersebut adalah Kylian Mbappé. Dua gol berhasil ia cetak di babak kedua lewat sepasang sepakan kerasnya yang menaklukkan Foyceh Sesni. Di laga ini Mbappé juga mencatat 1 asis. Dua gol yang Mbappé cetak jadi bukti kalau bomber PSG ini sulit dijaga. Meskipun berada dalam ruang sempit, Mbappé juga masih bisa melepaskan diri. Gol ketiganya di laga tersebut adalah buktinya. Tambahan 2 gol menjadikan Mbappé jadi top skor sementara Piala Dunia 2022 dengan torehan 5 gol. Tambahan itu juga membuat Mbappé kini telah mencetak 9 gol di Piala Dunia, melewati catatan Cristiano Ronaldo dan menyamai torehan Lionel Messi. Bedanya, Mbappé melakukannya hanya dalam 2 edisi Piala Dunia, dan prestasi tersebut ia buat sebelum berusia 24 tahun. Jika mau menang dan melaju ke partai semifinal, Inggris harus bisa menghentikan Kylian Mbappé. Ini bakal jadi ujian sesungguhnya bagi Gareth Southgate dan The Three Lions. Taktik dan susunan pemain yang dipilih Southgate akan sangat menentukan. Sisi kanan harus diperkuat. Di posisi ini Southgate punya banyak opsi. Kylie Walker, Kieran Trippier, dan Trent Alexander-Arnold masing-masing punya kelebihan. Jika mau meredam Mbappé, ada baiknya Southgate memilih Walker yang punya atribut defensif lebih baik. Walker sudah dua kali diturunkan di laga versus Wales dan Senegal, dan di laga tersebut Inggris tak kebobolan. Pendapat ini juga diamini oleh legenda The Three Lions, Rio Ferdinand. Bagi saya, saat ini Kylie Walker adalah satu-satunya back di planet ini yang mampu berdiri menghadapi Mbappé satu lawan satu. Kami melihatnya di Euro. Dia punya kepercayaan diri untuk melakukan itu, dan dia satu-satunya yang mampu melakukannya. Namun, The Three Lions tak boleh lengah. Kehadiran Mbappé tak hanya berbahaya, tetapi juga menguntungkan rekannya. Di skema gol pertama Perancis kontra Polandia, Mbappé mampu menarik tiga pemain bertahan Polandia sebelum melepas asis ke Oliver Giroud. Selain itu, kehadiran Ousmane Dembele juga perlu diwaspadai. Kecepatan dan skillnya bisa jadi masalah. Dembele tercatat sudah menyumbang dua asis. Di sisi lain, Didi Daishong tak boleh berpuas diri karena telah lepas dari kutukan juara bertahan. Daishong harus membenahi fokus para pemain bertahan mereka. Sebab sejauh ini, gawang Yugo Lori selalu kebobolan di setiap pertandingan. Jika mampu meredam Mbappé dan menemukan celah di lini pertahanan Perancis, Inggris punya peluang terbaik untuk menang. Namun jika mereka membiarkan Perancis mengambil alih permainan, gawang Jordan Pickford bakal jadi taruhannya. Pertemuan Perancis dan Inggris di bobak gelapan besar Piala Dunia 2022 bisa dibilang sebagai perang bintang. Laga ini jadi pertemuan beberapa rakan setim akan jadi musuh. Seperti duo palang pintu MU, Harry Maguire dan Raphael Varane yang ternyata tampil lebih jago bersama tim Nas. Ada pula dua pemain andalan Tottenham, Hugo Loris dan Harry Kane. Serta Jordan Henderson dan Ibrahima Connate yang merupakan rekan setim di Liverpool. Bisa dibilang pula kalau ini adalah kali pertama kedua tim bertemu lawan sepadan di Qatar. Secara head-to-head, Perancis unggul dengan tiga kali menang dan sekali kalah dalam lima pertemuan terakhir. Inggris dan Perancis sudah dua kali bertemu di Piala Dunia. Yakni di edisi Spanyol 1982 dan Inggris 1966. Di dua pertemuan tersebut, The Three Lions sukses membungkam Les Blues. Kemenangan atas Perancis di edisi 1966 kemudian berakhir dengan trofi Jules Raymond pertama dan satu-satunya bagi Inggris. Kenangan itu bisa dijadikan motivasi pasukan Gareth Southgate untuk mewujudkan misi It's Coming Home mereka yang belum kesampaian. Laga di Albaid Stadium pada 11 Desember dini hari waktu Indonesia Barat bakal jadi pembuktiannya. Apakah Inggris mampu melaju dan menuntaskan misi mereka? Atau Perancis yang akan melaju ke semifinal dan jadikan didat juara back-to-back Piala Dunia? Terima kasih telah menonton!